Selamat datang di channel aku, Isya Panggabean. Seperti yang aku janjikan di video aku sebelumnya, kali ini aku akan tampilkan beberapa aplikasi pendukung yang mendukung kita untuk bisa belajar bahasa Inggris. Ini adalah hasil dari survey dan beberapa aplikasi yang udah aku sortir, yang benar-benar praktis, dan karena semuanya aku udah banyak banget amin install aplikasi karena memang benar-benar kurang efektif, tapi mudah-mudahan dari beberapa yang udah aku pilihkan ini, teman-teman bisa terbantu untuk bahasa Inggrisnya. Nah, dan ini aku udah pake aplikasi ini selama beberapa bulan, dan ini bukan endorse ya. Oke, lanjut aja langsung. Dan lihat review-nya. Ini dia. Yang pertama itu adalah aplikasi Halo. Nah, di dalam aplikasi ini, kelebihannya adalah kita bisa bicara dengan native speaker yang full tersedia 24 jam. Nah, itu caranya melalui Instamatch. Kalian tinggal pilih native speaker-nya, dan untuk pembicara dengan native speaker, itu dikenalkan 14 coin per menit. Tapi kalau kalian belum punya coin, kalian jangan kantir, karena bisa bicara dengan anggota member lainnya dari aplikasi ini, itu speaking partner, itu gratis, dan kalian tinggal tekan speaking partner dan pergi ke Instamatch, maka kalian akan terhubung dengan partner berbicara dari negara mana aja. Atau, kalian bisa lihat dari list pertemanan ini, kalian bisa cari pertemanan dari teacher ataupun students-nya, kalian tinggal pilih mau bicarakan dengan siapa. Jangan khawatir, karena di student sekarang juga sudah ada beberapa native speaker yang terhubung di bagian student-nya. Bagi yang menarik dari aplikasi ini, kita bisa melihat bahwa teacher-teacher-nya sedang buat live stream, dan itu selalu ada teacher yang buat live stream, tinggal kalian pilih materi mana yang kalian mau untuk kalian ikutin. dan setiap live stream itu diadakan fasilitas untuk berinteraksi dengan member-nya. Kita buka salah satunya. Halo, semua. Selamat datang kembali ke stream live stream. Itu tadi sampelnya. Jadi, teachers-nya bisa langsung berbicara dengan orang-orang yang datang, dan itu nanti ada bagian hoppon-nya. Nah, itu tadi contohnya. Nah, untuk kalian member-nya, yang ingin bergabung, kalian juga bisa mengadakan live stream, sama seperti itu just tadi. Tinggal kalian buat live stream sendiri. Nanti ketika kalian bergabung, membuat live stream, gambar-gambar lain itu sangat ramah, dan akan memberikan komen di setiap live stream yang kalian sedang siarkan. Pastikan itu full English. Ini adalah aplikasi Elsa. Nah, ini adalah aplikasi untuk mendengarkan dan mengucapkan kembali atau melatih pengucapan. Kelebihannya dari aplikasi ini dibandingkan aplikasi lainnya, di dalam aplikasi ini, kalian juga bisa mengecek keakurasian dari pengucapan kalian. Nah, karena di dalam aplikasi ini, kalian bisa merekam, dan memang dari pihak aplikasinya sendiri, akan mengetes atau menganalisa apakah suara pengucapan kita sudah tepat atau masih ada yang harus diperbaiki. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Nah, kita langsung latihan. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada sampel dari aplikasinya. Kita bisa dengarkan dulu. Nah, setelah aku tadi dengar, aku bisa ucapkan lagi dengan tekan rekam, maka aku akan menekam, dan kita lihat apakah nanti pengucapan aku sudah benar atau belum. I went to the store. Nah, dia kasih tahu nih, oh, sudah benar pengucapannya. Jadi, dalam aplikasi ini, kita bisa tahu intonasinya, atau misalnya penekanan syllable-nya, itu diberitahu semuanya. Dan uniknya lagi, setelah kita rekam, kita masih bisa dengarkan kembali suara tadi, dari audienya kita tadi. I went to the store. Nah, itu tadi adalah suara dari pengucapan yang saya ucapkan. Kita mau buat kali ini misalnya salah ya, gitu. I'm glad to like it. Nah, gimana? Misalnya ini, itu tadi yang menariknya contoh, kita buat kali ini pengucapan yang misalnya salah, gitu ya. I'm glad you like it. I'm glad to like it. Nah, gitu dia. Kalau misalnya, alat ini mendeteksi suara kita, dan menemukan kesalahan atau error dari pengucapan kita, dia beritahu, seperti ini penjelasannya, gitu. Dia kasih tahu bahwa bagian yang merah itu, berarti kalian perlu untuk memperbaikinya. Jadi, caranya bisa ngulang kembali audio dari sampelnya, dan kita rekam dan sampaikan kembali kalimat yang disebutkan. Nanti kalau kita lihat lagi, ada banyak, nanti kalau kita lihat lagi, di dalam aplikasi ini, ada banyak banget, bahkan sampel percakapan yang disediakan, supaya kita bisa berlatih. Jadi, kita bisa langsung belajar kata-kata yang digunakan dalam percakapan. Ini adalah aplikasi Cashbox. Ini adalah tampilan depannya. Nah, kalau kelebihan dari aplikasi Cashbox ini, sebenarnya jarang banget ya, ada aplikasi audio yang semuanya digabung dalam satu aplikasi, gitu. Kayak misalnya di sini tuh ada audio box langsung, kalau kita lihat nih, list audio box-nya, ada banyak banget novel berbentuk audio yang kita bisa dengerin, gitu. Jadi, memang kalau aplikasi Cashbox ini fokusnya di listening-nya. Kita bisa dengerkan audio dengan suaranya sangat jernih, gitu. Karena fokusnya memang dia menghasilkan kualitas suara yang enak didengar, karena memang benar-benar jernih ya. Nanti aku akan kasih satu contoh dari podcast yang ada di sini. Jadi, tadi ada audiobooks, novel, podcast. Di sini juga ada radionya, gitu. Jadi, ada banyak banget yang kita bisa dengerin seluruh radio station-nya ada dalam satu aplikasi ini. kalau kategori podcast-nya tersedia dalam berbagai durasi. Misalnya nih, nggak mau dengerin yang sampai berjam-jam, di sini mulai dari 3 menitian ada, gitu. Sampai nanti yang durasi 2 jam juga ada. Nah, serunya lagi kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris atau dengerin audio dalam bahasa Inggris gunakan podcast ini, kita bisa download, sih. Jadi, dia dilengkapi filter dengan download. tinggal nanti setelah kita download dengan dan itu free ya download-nya. Kita bisa dengarkan bulan-ulang. Kita bisa langsung lihat contoh dan sampelnya gimana bagusnya audio yang tersimpan dalam podcast ini. Ini adalah podcast dari David Tenant dengan Judy Dench. Nah, itu dia tadi sampelnya. Oke. Jadi tadi kalau misalnya mau dibandingkan dari tiga tadi aplikasi, memang untuk aplikasi Cashbox ini dia nggak ada fitur untuk bicara ya. Mungkin lebih kepada audionya yang kita bisa dengerin, gitu. Tapi kalau dia jadi udah di review-review sebelum aplikasi sebelumnya, semuanya punya kunggalan masing-masing, sih. Kalau tadi kayak misalnya Halo, itu kunggalannya lebih kepada misalnya speaking-nya, gitu. Dan bisa memang sih ada materi pelajaran di situ dan kalau tadi yang Elsa itu lebih ke melatih pronunciation-nya, gitu. Kalau tadi ini Cashbox yang satu ini dia ada banyak banget source listening yang kita bisa dengerin dan ya yang asiknya itu sih sebenarnya kita ada dikasih tahu pilihan-pilihan, ya. Misalnya ada kategori misalnya atau shows-nya ada stuff favorites jadi kita misalnya kalau misalnya bingung yang mana yang mau kita dengerin dia ada rekomendasi dari pihak aplikasinya sendiri jadi memang kalau aku sangat senang dengerin Cashbox ini, gitu. Jadi misalnya kalau lagi mau ke mana-mana itu kapan aja bisa didengerin, gitu. Bahkan kalau misalnya lagi ada koneksi internet ini bisa didengerin secara offline yang penting download dulu, ya. Itu dia penjelasan dari aplikasi Cashbox ini. Oke, itu dia semua review aplikasinya. That's all for today. See you in the next video. Bye-bye. 거�runs endang. Terima kasih.